Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat membantu kamu Untuk kamu bisa peka Untuk kamu tajam menilai Dan untuk kamu bisa bersikap dengan bijaksana Nah saya coba berbagi tentang tanda awal Jadi ada tanda-tanda awal Cowok jatuh cinta sama kamu Jadi waktu kamu lihat tanda-tanda ini Inilah tanda-tanda awalnya Bahwa dia ada hati ke kamu Dan saya berharap Kamu bisa peka, bisa tajam menilai Dan siapa tahu Ternyata cowok yang jatuh cinta sama kamu Ternyata cowok itu adalah cowok yang kamu cintai Dan siapa tahu juga Kalian berjodoh Kan ini akan sangat membantu So berikut Tanda awal cowok jatuh cinta sama kamu Yang pertama yang jelas Si cowok itu curi-curi pandang Gimana artinya curi-curi pandang Jadi waktu kalian berpapasan Kamu gak lihat dia Tapi dia lihat kamu Kamu gak amati dia Tapi dia amatin kamu Artinya Kamu gak lihat sama sekali Tapi dia liatin kamu Itu curi-curi pandang Sebisa mungkin dia lihat kamu Terus kemudian waktu ketemu Ketemu Kalau tadi berpapasan Sekarang ketemu Jadi waktu kalian ketemu Si cowok tersebut Dia curi-curi pandang Waktu kamu gak lihat dia Dia lihat kamu Sekalipun Kalian sedang ketemu Dan ini hal yang normal Hal yang wajar Ditunjukkan seseorang yang Jatuh cinta Dia curi-curi pandang Untuk itu teman-teman cewek Coba amatin Siapa sih cowok yang Seringkali curi-curi pandang Sama kamu Ya Tapi ingat Jangan gampang jatuh cinta Pelajari dulu Karakternya Pelajari dulu Pribadinya Pelajari dulu Kedewasaannya Keluarganya Dan lain-lain Ya So itu yang Pertama Curi-curi pandang Yang kedua Tanda awal cowok jatuh cinta Sama kamu adalah Si cowok tersebut Memberikan Perhatian Lebih Artinya Kalau yang kedua ini Kalian Sudah Terjadi Komunikasi Atau bahkan Sudah bertukar Nomor handphone Nah Lewat nomor handphone Itulah Komunikasi Terjalin Terjalin Dan dia memberikan Perhatian Lebih Ya mungkin Hal-hal sederhana Yang dia bilang Tetap semangat Jangan lupa Makan Jaga kesehatan Mimpi yang indah Hal-hal Sederhana Hal-hal kecil Dia berikan Perhatian ke kamu Dan dia Konsisten Melakukan itu Itulah tandanya Bahwa dia Jatuh cinta Sama kamu Itu yang Kedua Sedangkan Yang ketiga Adalah Tanda awal Cowok jatuh cinta Sama kamu Adalah Si cowok tersebut Canggung Saat Berbicara Sama kamu Dan ini Sering dulu Saya alamin Jaman-jaman kuliah Jadi kalau saya Senang Dengan seseorang Saya Canggung Dan itu Hal Hal yang Lombra Hal yang Wajar Dan coba Perhatikan Apakah dia Canggung Berbicara Sama kamu Sementara Sama teman-temannya Sama orang lain Dia enjoy Aja ngomong Dia santai Aja Tapi sama kamu Dia canggung Jadi Jadi itu Itu salah satu Tandanya Nah kemudian Yang keempat Adalah Tanda awal Cowok jatuh cinta Sama kamu Adalah Si cowok tersebut Berusaha Berupaya Bahkan Berinisiatif Untuk Terus Dekat Dengan Kamu Makanya Kalau kamu Ingat-ingat Kalau kamu Renungkan Teman-teman Cewek Kenapa Si cowok itu Dia selalu Ada Di dekatmu Setiap kali Ada event Atau acara Apa Yang mempertemukan Kalian Kenapa Si cowok itu Selalu Ada Di dekatmu Entahkah Dia di depanmu Entahkah Dia di sampingmu Atau di belakangmu Dekat Bukan jauh ya Dekat sekali Artinya Seberapa meter aja Atau bahkan Di depan mata Gitu lah Kira-kira Kalau Satu dua kali Mungkin Kita berkata Ah itu Kebetulan Oke Kalau satu dua kali Tapi Kalau tiap kali Kalian ketemu Tiap kali ada Satu kegiatan Kalian ketemu Nah kamu Perlu Pertanyakan Kenapa Si cowok ini Selalu Ada Di dekat saya Kepentingannya Apa Kalau tadi Contoh Kalian satu Organisasi Satu ini Mungkin masih Oke Tapi kalau Tidak ada Tapi dia dekat sama kamu Nah itu yang Perlu Kamu Renungkan Itu yang Keempat Sedangkan yang kelima Dia Dia Kepo Tentang kamu Ya mungkin Dia cari tahu Dari Teman-temanmu Dia cari tahu Dari social media Dia kepo Pokoknya Tentang pribadimu Tentang keluarga Tentang pekerjaanmu Tentang pertemananmu Tentang aktivitasmu Dia kepo Itu Tandanya Bahwa dia Ada hati Ke kamu Jadi coba Dengarkan Teman-temanmu Siapa tahu Teman-temanmu Cerita Ke kamu Siapa tahu Teman-temanmu Sudah dengar Sudah berbicara Sama dia Mencari tahu Tentang kamu Lewat teman-temanmu Orang yang jatuh cinta Biasanya Jadi lebih kreatif Ya Tanya ke teman Tanya ke Lihat dari social media Dan lain-lain Itu yang Kelima Sedangkan yang keenam Adalah Dia stalking Seluruh Social media kamu Jadi kamu Mau pakai Platform Apapun Social media kamu Dia stalking Beberapa hari yang lalu Beberapa Minggu yang lalu Beberapa bulan yang lalu Bahkan Beberapa tahun yang lalu Dia stalking Dia scroll Gak sungkan Dia nge-like fotomu Yang satu tahun yang lalu Gak sungkan Nge-like fotomu Tiga tahun yang lalu Itu kan Tanda Atau kode Yang dia berikan Buat dia Ada perhatian Ada hati Ke kamu Dia jatuh Cinta Sama kamunya Ya itu yang Kenam Yang ketujuh Dia berusaha Berupaya Untuk bisa Menghubungimu Artinya Sudah terjadi Tukar kontak Di antara kalian Dia berusaha Menghubungimu Dengan berbagai-bagai Alasan Entahkah dia bilang Sorry Salah kirim pesan Sorry Salah pencet Jadi ketelepon Sama kamu Dia memang Sengajakan Supaya apa Tercipta Komunikasi Di antara kalian Jadi dia berusaha Menghubungimu Dengan berbagai-bagai Alasan Dan Penuh Dengan Kreativitas Supaya tercipta Komunikasi Di antara kalian Itu yang ketujuh Sementara yang kedelapan Adalah Dia pendengar Yang baik Pendengar yang baik Bukan cuma Dengar Pendengar yang baik Dia juga Mengerti Apa yang Dibicarakan Bukan cuma Mengerti Apa yang dibicarakan Dia juga Memberikan solusi Masukan Sehingga Ketika Kamu berbicara Dia membantumu Itu yang Kedelapan Sementara yang kesembilan Adalah Dia Memprioritaskan Kamunya Artinya apa Betul Dia sibuk Betul Dia punya Jabatan penting Di pekerjaannya Tapi Bicara Tentang kamu Waktu kamu Ngechat Waktu kamu Telepon Dia selalu Secepat mungkin Ngebalat Chat Dan angkat Teleponmu Padahal Dia orang Penting Padahal Dia sibuk Nah Kenapa Dia lakukan Itu Itu bicara Tentang Kamu Prioritasnya Dan itu Yang dilakukan Cowok Yang ngejatuh Cinta Ke Kamunya Dan Dia lakukan Itu konsisten Bukan Cuman hari ini Aja Dia konsisten Melakukan Itu Itu Yang ke Sembilan Dan yang terakhir Yang ke Sepuluh Tanda awal Cowok Jatuh Cinta Sama Kamu Adalah Dia Cepat Balas Chat Dan Telepon Ini Yang saya Sampaikan Tadi Jadi Setiap Kali Kamu Ngechat Setiap Kali Kamu Telepon Dia Dia Nggak Pernah Menunda Selalu Dia Cepat Ngebalas Chat Dan Angkat Telepon Kalaupun Dia Sementara Rapat Dia Kasih Alasan Dia Kasih Jawaban Dan Dia Minta Maaf Ya So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Cewek Untuk Bisa Menilai Seorang Cowok Yang Jatuh Cinta Sama Kamu Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you